Temuan kuburan masal di Kanyunis, menambah kesedihan dan penghinaan yang menyayat hati bagi warga Palestina. Pasalnya, kondisi jasad yang ditemukan di kuburan masal tersebut begitu menyedihkan. Beberapa wajah jasad digambari dengan ikon senyum beserta bintang Israel dan tampak diganti pakaiannya oleh tentara Israel. Hal ini diceritakan oleh seorang warga Palestina, Abdullah Abu Mustafa, yang ikut membantu menemukan jasad-jasad warga Palestina. Tak hanya itu, Mustafa pun mengaku menemukan ada 30 hingga 40 jasad di dalam masing-masing lubang kuburan. Hal itu menjadi kendala dalam proses identifikasi karena sebagian jasad kehilangan identitasnya akibat pakaian yang telah diubah atau dihilangkan oleh tentara Israel. Ada pun warga Palestina. Kembali menemukan 51 jasad dalam kuburan masal di Rumah Sakit Nasir Khan Yunis, Selatan Gaza, Rabu 24 April 2024. Dengan demikian, total 334 jasad ditemukan di kuburan masal sejak Sabtu 20 April 2024, sementara 700 orang masih dinyatakan hilang. Jasad-jasad tersebut ditemukan setelah tentara Israel mundur dari Han Yunis pada 7 April 2024, usai melancarkan serangan darat selama 4 bulan. Sejauh ini, media pemerintah Gaza melaporkan sebanyak 30 jasad telah diidentifikasi. Jasad yang telah teridentifikasi itu sudah dipulangkan ke keluarga masing-masing untuk dimakamkan dengan layak.